Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana membuat desain brosur atau selebaran PPDP atau penerimaan peserta didik baru menggunakan aplikasi desain grafis Canva, yaitu aplikasi desain grafis yang diakses secara online. Alamatnya adalah Canva.com. Ini bagi yang belum tahu ya, Canva.com. Bagi yang pernah menggunakan aplikasi ini, saya yakin sudah tahu persis alamatnya, gampang diingat yaitu Canva.com. Oke, kita sudah masuk di laman beranda dari Canva.com. Kebetulan saya sudah login dan memang saya sudah punya akun. Nanti kalau sahabat pembelajar belum punya akun, silakan untuk membuat akun terlebih dahulu. Bagaimana cara membuat akun? Di sini tidak akan saya berikan tutorial karena ini sangat mudah bagi teman-teman yang biasa menggunakan layanan online. Oke, yang pertama kita lakukan adalah mencari template dulu supaya cepat kita bisa mencari template. Kalau memang kita tidak mau pakai template, bisa kita membuat desain baru mulai dari hal yang kosong atau blend. Oke, kita mulai dari template saja. Misalkan saya ketik template selebaran. Ya, sudah muncul selebaran. Selebaran atau brosur ya. Oke, saya klik saja selebaran. Nah, ini sudah banyak template ya. Tinggal kita pilih. Nah, ini scroll ke bawah. Banyak sekali template. Ini tentu sesuai dengan selera kita. Sesuai dengan karakter sekolah ya. Ini kalau kita scroll ke bawah, ini jumlahnya ratusan, bahkan ribuan template yang sudah disiapkan oleh kanva.com. Oke, saya coba ini saja ya. Ini sederhana. Ini saja saya pakai ya. Klik saja, kemudian klik gunakan template. Kita tunggu beberapa saat. Nah. Oke, disini kita kosongkan saja ya. Ini kita hanya butuh background-nya saja. Jadi gambar-gambarnya bisa kita hilangin. Text-nya kita hilangin saja. Nanti kita berikan text yang baru. Ini semua kita hilangin. Ini hilangin. Oke, sekarang sudah bersih ya. Sekarang kita tinggal menambahkan gambar dan text. Disini untuk memberikan text. Disini ada menu text. Tinggal kita klik menu text. Maka disini ada beberapa text yang sudah siap pakai. Baik modelnya maupun desainnya. Berarti ini ada beberapa model. Ini tinggal kita pakai. Atau kalau tidak mau bisa kita pakai ini. Tambahkan judul, tambahkan judul, atau tambahkan sedikit text isi, dan sebagainya. Oke, saya coba saja pakai ini saja. Tambahkan judul. Misalkan ini SMA SMA Negeri 2 Kepayaan Misalkan Ini bisa kita kecilkan ukurannya. Mungkin cukuplah 32. Misalkan warnanya boleh kita ganti. Ini nanti rencana kita naikkan ke atas ini. Nah, maka ini supaya kontras kita ganti warna putih. Oke, berikutnya sekarang kita kasih logo. Logo sekolah. Maka kita unggah dulu logo sekolah. Bagaimana cara mengunggah? Klik saja menu unggahan. Nah, kebetulan di sini sudah ada logo yang pernah saya unggah. Ini ada logo SMA Negeri 2 Bayan. Seandainya kita belum Membuat Belum Pernah mengunggah. Maka kita tinggal klik unggah gambar atau video. Ini contoh saja bagaimana cara mengunggah. Unggah gambar. Oke, sekarang cari Logo yang akan kita unggah. Nah, misalkan saya mengunggah logo ini ya. Logo SMA Negeri 1 Tanjung Lombok Utara. Nah, ini sedang mengunggah. Tapi ini saya tidak pakai ini. Tapi saya pakai logo SMA Negeri 2 Bayan. Ini saya hanya mencontohkan bagaimana mengunggah sebuah gambar. Oke, saya klik. Maka otomatis lari ke desainnya. Ini kalau mau membesarkan desain, maka di sini ada ukuran 31%. Nah, ini bisa kita besarkan. Nah, misalkan kita buat 75%. Nah, biar lalu wasa. Nah, oke. Ini kita kecilkan saja. Besarkan. Kita bawa ke sini. Oke, sampai di sini. Berikutnya, kita berikan teks penerimaan peserta didik baru. Ini kalau mau mengganti teks, kalau mengganti jenis font juga boleh. Misalkan Anda suka warna font yang ini, maka bisa kita ganti dengan font yang lain. Nah, ini adalah jenis-jenis fontnya. Misalkan pakai yang ini ya. Klik Spartan misalkan. Nah, belum berubah ya. Oke, kita tiba lagi. Oke, kita blok. Kita blok. Ya, kita ganti. Tulik sekuatan. Bentar, kalau tidak mau dia. Kita coba lagi. Kita pakai font yang lain misalkan. Pakai ini. Mau tidak. Oh, mau dia. Oke, kita coba yang lagi. Blik separtan. Nah, ini. Ternyata yang tidak mau. Pakai leksipartan. Misalkan pakai yang lain ya. Pakai ini. Misalkan pakai Anton. Nah, mau dia. Nah, ini hanya contoh bagaimana cara mengubah jenis font ya. Oke, saya besarkan ukurannya. Misalkan 36. Oke, cukup. Nah, kalau ini dirasa posisi sudah mantep di sini. Maka ini bisa kita kunci ya. Misalkan logo ini bisa kita kunci. Biar posisi tidak berubah. Nah, gitu. Tapi kalau text tidak bisa kita kunci. Hanya gambar yang bisa kita kunci. Oke, selanjutnya kita berikan text. Judul penerimaan peserta didik baru. Kita klik saja text. Berikutnya, misalkan kita pakai font yang sudah ada ya. Misalkan kita pakai font yang ini misalkan. Nah, ini sudah muncul di sini ya. Namun ini beberapa harus kita hapus. Ini kita hapus. Nah, ini juga kita hapus. Nah, ini juga kita hapus. Nah, hit. Kita cipkan dulu ukurannya. Misalkan cukup ini 24. Nah, kita taruh di bagian atas misalkan. Nah, ini kebesaran ini ya. Kita kecilkan lagi. Bentar. Masih loading kayaknya ini. Oke, tidak apa-apa. Nantian kita kecilkan ya. Berikutnya sekarang kita menambahkan gambar. Nah, menambahkan gambar ini bisa kita beri bingkai biar bagus ya. Nah, untuk menambahkan bingkai, klik saja menu elemen. Nah, mana bingkai? Nah, ini namanya bingkai ya. Bingkai ada gambar lingkaran segala macam. Terus ada di dalamnya ada gambar kayak mendung dan bukit ya. Nah, ini bingkai atau kisi ya. Nah, ini bukan yang ini bingkai. Bukan ini, yang ini bingkai. Bingkai ini bisa lingkaran. Bisa yang lain ya. Bisa bentuk laptop. Atau yang lain kotak. Oke, saya coba yang bentuk lingkaran ya. Klik saja ini. Nah. Oke, sekarang kecilkan. Nah, taruh sini misalkan. Oke, saya akan membuat tiga gambar. Maka saya siapkan tiga bingkai. Saya copy saja. Nah, cara copy sama tinggal kontrol C, kontrol V ya. Nah. Oke. Nah, selanjutnya kita kasih gambar. Gambar tentu gambar siswa ya. Siswa sedang melakukan aktivitas. Biar sesuai dengan BPDB. Nah, maka kita masukkan gambar. Klik unggahan ya. Klik unggahan. Nah, kebetulan saya sudah punya gambar. Ini kalau tidak punya. Ini gambar-gambar siswa. Nanti kalau belum punya tinggal tunggah. Atau dicari di internet. Saya geser. Saya masukkan di sini. Nah. Lepas. Nah. Ini juga. Lepas. Yang ini juga. Oke. Lepas. Nah. Ini sudah ada gambar. Oke. Sekarang kita kasih teks tambahan. Coba saya kecilkan ya. Sekarang saya tulis persyaratan dan ketentuan. Misalkan untuk persyaratan sudah saya siapkan di Excel sama di Word ya. Cepat-cepat sudah saya siapkan. Oke. Saya copy saja ini. Saya copy. Control C. Tinggal saya bawa ke sini. Kemudian ini buat rata kiri saja. Buat rata kiri. Ukurannya bisa kita sesuaikan ya. Ukurannya misalkan cukup ini ukuran 14 misalkan. Oh kecilan ya. Kita coba 18. Oke kecilan 24. Nah 24 kira-kira segitu. Oke untuk selanjutnya kita berikan ketentuan yang lain tentang PPDP yaitu misalkan tentang zonasi. Ini ketentuannya sudah saya siapkan di Excel ya. Namun ini jangan di copy dalam bentuk text. Tapi diambil dalam bentuk gambar. Kita crop ya. Cropnya bisa menggunakan berbagai macam aplikasi. Bisa menggunakan snapping tool. Bisa green shot dan lain sebagainya. Oke. Saya menggunakan aplikasi snapping tool ya. Ini namanya snapping tool. Tinggal dicari. Di search ya. Di program. Oke klik new. Kemudian saya ambil. Sesuai kebutuhan. Oke. Saya lepas. Saya save. Bisa simpan di desktop ya. Ini katakanlah zonasi. Saya kasih nama zonasi ya. Saya klik simpan. Saya klik simpan. Saya close. Nah sekarang. Saya unggah. Tadi ada gambar tadi itu. Klik unggah gambar. Ya. Tadi di desktop. Perhatikan desktop ya. Tadi saya kasih nama zonasi. Klik buka. Klik buka. Ya. Sudah terunggah. Kita klik saja. Nah. Otomatis pindah ke sini. Oke. Kita sesuaikan ukurannya. Ya. Segini misalkan. Nah. Ini sudah. Jadi beberapa informasi. Nah. Ini masih ada space kosong ya. Ini kita kasih. Ini supaya tidak ganggu ya. Ini kasih. Ada saja kunci saja. Yang kuning ini. Kita geser-geser ini ya. Ini bisa kita kunci. Biar tidak ganggu. Nah. Ini kita kunci seret. Nah. Ini juga bisa kita kunci. Nah. Oke. Setelah itu. Oke. Sudah. Sudah terkunci dia. Oke. Selanjutnya. Ini kita kasih. Beberapa informasi. Misalkan. Sekretariat. Atau email. Atau apalagi. Website. Dan sebagainya. Oke. Misalkan. kita ketik website ya. Text. Kita ketik. Nama. Website. Tambahkan. Ini saja. Tambahkan. Yang paling kecil. Taruh di sini. Ya. Kasih besar. Kasih tebel ya. Laman. 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 www. Samandabayan. . S.J.A. . . Misalkan. Ganti warna. Putih. Ukurannya. Kecilkan. Ukuran. Cukup. Cukup 12. Atau 16. Nah. What double. Oke. Sudah. Nah. Setelah itu. Email ya. Email. 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 Manduabayan. Manduabayan. Simil. .com. Nah. Oke. Kita. Lebar. Iya. Nah. Setelah itu. Bisa juga. Kontakt person. Kontakt person. Misalkan dalam bentuk WA. Saya tambahkan saja. Logo WA. Nah. Ini. Ini. Saya kecilkan. Saya kecilkan. Saya taruh di sini ya. Share. Oke. Kontakt person. Kontakt person atau narah hubung. Kita klik text. Kita tambahkan sedikit text isi. Petek. Nah. Nah. Hubung. Scroll kebawah. Agar kebawah. Ganti warna. Putih. Nah. Tepelkan. terbelokan nah oke ke bawah lagi ya nah hubung misalkan sekarang kita ketik nomor HP ya kita copy saja ini kontrol C kontrol V ini kita ketik misalkan 0 823 7335 8888 nah ini contoh saja ya iya oke nah hubung sudah halamat email sudah nah terang tambahan ya misalkan kita copy lagi ya ini warna hitam oke ini misalkan keterangan lebih lengkap dapat di at ses melalui laman buat rata kiri ya saya share oke melalui laman di aman atau narah hubung yang tertera di bagian bawah ini nah gitu misalkan oke saya pikir sampai di sini ya sudah lengkap sudah ada logo ada nama sekolah kemudian judulnya penerimaan peserta didik baru kemudian dilengkapi dengan beberapa gambar ada pesaratan ada terangan jalur dan sebagainya dibawahnya dilengkapi dengan hubung dan amat nah sampai di sini ini kita anggap sudah selesai membuat BPE selebaran dan brosur BPDB kalau sudah tinggal kita download arahkan di bagian atas ya anak panah kebawah kita klik saja nah di sini bisa dalam bentuk PDF bisa juga dalam bentuk gambar nah kita cepat dalam bentuk gambar ya dalam bentuk jpg misalkan kita klik dan kita klik unduh nah ini sudah berhasil terunduh ya kita buka nah ini sudah berhasil kita membuat brosur atau selebaran BPDB nah ini kita pesarkan ya oke sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati terima kasih